Pekan ini, 10 Mei 2023, menandai satu tahun masa jabatan pemerintahan Presiden Yoon Sookyul sebagai Presiden Korea Selatan. Terkait dengan hal tersebut, Presiden Yoon mengatakan bahwa dirinya telah berupaya sekuat tenaga, ibarat berlari tanpa henti hingga nafasnya terengangah dalam menjalankan roda pemerintahan demi menciptakan negara baru untuk rakyatnya selama satu tahun menjabat. Presiden Yoon juga menyampaikan komitmen kuatnya bahwa ke depan ia akan tetap bekerja keras untuk melayani rakyatnya. Di sisi lain, sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh KBS menemukan bahwa kurang dari 40 persen masyarakat yang puas dengan masa jabatan dan urusan negara oleh Presiden Yoon Sookyul. Dalam jajak pendapat yang dilakukan terhadap seribu orang dewasa dari hari Sabtu 6 Mei hingga Senin 8 Mei, sebanyak 39,1 persen responden mengatakan bahwa Yoon melakukan pekerjaannya dengan baik. Sementara 55,5 persen mengatakan sebaliknya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Yoon mencapai 48 persen pada hari-hari awal masa jabatannya. Ada pun alasan mengapa responden memberikan penilaian positif 28,7 persen adalah karena menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri Yoon yang juga sebaliknya menjadi faktor terbesar untuk penilaian negatif oleh responden. Ketika ditanya apakah responden percaya bahwa Yoon akan mengelola urusan negara dengan baik di masa depan, sebanyak 51,3 persen responden mengatakan tidak. Sementara, 46 persen mengatakan sebaliknya. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Hankook Research ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error plus atau minus 3,1 persen. Sekian berita KBS World Indonesia dari Seoul, Korea Selatan. Abdi Azwar Sahi melaporkan untuk Anda. Sementara,